Untuk memperjelas bantahan penasehat hukum di duplik, kami kutip dalil urayan pada replik penuntut umum halaman 16. Kami anggap dibacakan, penuntut umum secara serampangan menyatakan kesesuaian antara keterangan terdakwa dengan keterangan saksi-saksi mengenai pakaian terdakwa yang mendiskreditkan oleh penuntut umum dengan pakaian seksi. Padahal tidak ada satupun keterangan saksi-saksi yang muncul di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa sengaja mengganti baju seksi untuk menjalankan skenario rencana pembunuhan. Penuntut umum sendiri tidak dapat membuktikan secara rinci kesesuaian mana yang dimaksud oleh penuntut umum untuk berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi. Sama sekali tidak ada. Tidak berlebihan jika kami mengatakan kesesuaian yang dimaksud oleh penuntut umum hanyalah halusinasi dan hayalan belaka. Penasehat hukum telah mencermati dari seluruh fakta sidang sejak awal 1 November 2022 hingga 11 Januari 2023 tidak ada satupun keterangan saksi, ahli maupun terdakwa yang menyebutkan baik secara implisit maupun eksplisit mengenai pakaian terdakwa seksi sebagaimana yang dipremiskan oleh penuntut umum. Argumentasi penasehat hukum dibuktikan dengan alat bukti nomor B46 berupa transkrip perbatif setebal 2.618 halaman yang menjelaskan persidangan secara utuh dari keterangan saksi-saksi yang dituliskan lengkap kata per kata. FIDE nota pembelaan halaman 627 sampai dengan 829. Entah dari mana, pola pikir over patriarkis penuntut umum timbul terkait dengan mendeskreditkan pakaian terhadap terdakwa seksi. Padahal tidak ada satupun fakta sidang yang mendukung klaim kosong yang dilontarkan penuntut umum tersebut. Sehingga asumsi penuntut umum ini tidak valid, harus ditolak, serta tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh yang mulia majelis hakim. Tiga, dalil penuntut umum yang menyatakan tidak wajar pakaian seorang istri jendal bintang 2 pada saat keluar rumah. Untuk memperjelas bantahan penasehat hukum di duplik ini, kami kutip kembali dalil pada replik penuntut umum halaman 16 yaitu, Hal ini sangatlah tidak wajar bagi seorang istri jendal bintang 2 yang menggunakan pakaian seperti itu pada saat keluar rumah. Sungguh ironis, di tengah kemajuan zaman dan cara berpikir yang luas, penuntut umum malah menjerumuskan kepada cara berpikir yang sempit dan konyol. Penuntut umum terkesan mengotak-ngotakkan cara berpakaian seorang berdasarkan strata sosial dan jabatan. Dalil penuntut umum tersebut justru menunjukkan ketidakmampuan dan keputus asaan penuntut umum untuk membantah nota pembelaan penasehat hukum dan memberikan bukti-bukti yang valid yang mendukung dakwaan maupun tuntutannya sehingga harus memaksakan hal-hal di luar nalar untuk mendukung konstruksi yang dibangun oleh penuntut umum tersebut. Terima kasih.